Militer Israel mengumumkan telah menemukan enam jenazah sandera di sebuah terowongan di kota Rafah, Gaza Selatan. Kenam sandera tersebut teridentifikasi sebagai Karmelgat, Herzgold Bekpolin, Eden Yerusalmi, Alexander Lobanov, Almok Sarusi, dan Ori Danino. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, kenam jenazah telah dikembalikan ke Israel. Sementara itu, Kemenerian Kesehatan Israel mengatakan, kenam jenazah dibunuh Hamas dengan sejumlah tembakan dari jarak dekat. Penembakan tersebut, kata Kemenkes Israel, terjadi sekitar 49-72 jam sebelum kejadian. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam sebelum menangkap mereka yang bertanggung jawab. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats menuduh Hamas melakukan pembunuhan terhadap kanam sandera. Kats mengatakan, Israel akan menanggapi dengan kekuatan penuh setelah kematian kanam sandera tersebut. Pejabat senior Hamas mengatakan Israel, karena menolak menandatangani perjanjian gencatan senjata, harus disalahkan atas kematian tersebut. Aksi protes besar-besaran melanda Israel pada hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Protes tersebut terjadi menyusul kewasnya enam sandera di Gaza, seiring meningkatnya rasa frustrasi atas kegagalan pemimpin negara itu untuk mengamankan kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan tawanan Israel. Masa yang diperkirakan oleh media Israel berjumlah hingga 500 ribu orang berdemonstrasi di Yerusalem, Tel Aviv, dan kota-kota lain. Mereka menuntut agar Netanyahu berbuat lebih banyak untuk membawa pulang 101 sandera yang tersisa, sekitar sepertiganya diperkirakan oleh pejabat Israel telah meninggal. Di Yerusalem, para pemunjuk rasa memblokir jalan-jalan dan berdemonstrasi di luar kediaman Perdana Menteri. Rekaman udara menunjukkan jalan raya utama Tel Aviv dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang memegang bendera dengan gambar para sandera yang terbunuh. Rekaman televisi Israel menunjukkan polisi mengarahkan meriam air ke arah demonstran yang memblokir jalan. Media lokal melaporkan 29 penangkapan. Para pemimpin buruh menyerukan pemobokan umum satu hari pada hari Senin.